Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kewanan pencuri motor di Pringsewu ditangkap. Seorang komika yang diduga melecehkan Nabi Muhammad ditetapkan jadi tersangka dan ditahan polda Lampung. Harga bahan pokok dan sayur mayur di Lampung Barat, Kian, Melambung. Intro Pegawasan penggunaan dana desa, Kian, Ketat. Ini untuk mencegah kepala desa yang mengelolanya terjerumus ke dalam penjara jika lalai atau malah mengorupsinya. Ini disampaikan pada sosialisasi kepada belasan kepala desa di kantor desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang, Senin Siang. Sosialisasi digelar oleh tim sapu bersih penghutan liar Tulang Bawang. Para kepala desa di daerah ini diberi pemahaman tentang batasan pengelolaan dana desa. Pada sosialisasi ini, petugas mengingatkan para kepala desa dan pegawainya tidak melakukan pungli karena pekerjaan mereka telah dibayar oleh negara. Sekarang, para kepala desa di daerah ini diberi pemahaman tentang pungli yang sehingga bisa memberikan diri sendiri dan juga masyarakat. Titik rawan terkait masalah perilaku pungli yang dilakukan oleh para kepala desa, dari selanjutnya bagaimana? Dari pihak Satgas Hamar Pungli ini memberikan edukasi. Titik-titiknya kita memberikan sasaran penuh ke seluruh. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Desa hingga 2022, terdapat 510 kepala desa di Indonesia yang jadi tersangka korupsi dana desa. Rinciannya, 2019-45 kepala desa, 2020-132 kepala desa, 2021-159 kepala desa, 2022-174 kepala desa. Musa Kim melaporkan dari Tulang Bawang. Desa Medalsari, kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, rawan banjir saat musim hujan. Penyebabnya karena irigasi yang membelah desa ini mendangkal dan rusak sehingga tidak berfungsi normal. Kini musim hujan telah tiba. Untuk mencegah banjir di desa ini, puluhan tentara dan warga bergotong royong membersihkan irigasi. Sampah hingga rumput tebal yang menutupi irigasi disingkirkan supaya tidak kumuh dan air bisa mengalir lancar ke sungai. Kemudian hari ketiga ini kita berada di desa Medalsari, kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang. Masih dalam rangkaian kegiatan karya bakti TNI, membersihkan saluran air. Karena di sini memang tempatnya, basisnya tempat resinansi sawah semua ada di sini. Masih pada kodim Tulang Bawang, karena dengan kegiatan ini lingkungan kami menjadi bersih, aliran air kami menjadi lancar dan terhindar dari wabah penyakit. Berharapnya kami semua di sini, semoga kegiatan ini akan selalu dijalankan, semakin diterapkan di lingkungan kami. Untuk mencegah banjir di musim hujan, tentara Tulang Bawang juga membersihkan drainase di lingkungan pasar Banjar Agung serta penanaman pohon. Kegiatan ini sekaligus mengisi hari jadi kodam 2 Sriwijaya ke 78 tahun. Warga, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten dilibatkan dalam bersih-bersih irigasi ini. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Serba mahal, inilah yang diungkapkan emak-emak saat di pasar belanja bahan pokok, sayur mayur, dan bumbu masak. Tak hanya beras dan cabai, rupanya harga tomat pun kini melambung. Seperti terpantau di Pasar Senin Kembahang, kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, Senin Pagi, harga tomat tembus 15.000 rupiah. Padahal harga normalnya paling tinggi 5.000 rupiah per kilogram. Akibat kenaikan harga tomat tersebut, emak-emak kini mengurangi pembelian untuk menekan pengeluarannya. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat telah terjadi sejak sepekan lalu dampak musim hujan. Banyak petani gagal panen karena curah hujan yang tinggi menyebabkan bunga dan buah tomat mudah rontok dan busuk di pohon. Selain tingginya harga tomat yang dikeluhkan, harga beras juga dikeluhkan warga karena tidak kunjung turun sejak beberapa bulan lalu. Harga beras dikisaran 13.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per kilogram. Harga cabai merah 85.000 rupiah per kilogram dan cabai rawit 65.000 rupiah per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Porang Porang, nama tumbuhan ini mungkin sedikit asing bagi Anda. Namun sebenarnya, porang merupakan tanaman yang mudah ditemukan di kebun, khususnya di pedesaan yang memiliki suhu lembab seperti di Lampung Barat. Ya, tanaman ini kini mulai banyak dikembangkan oleh petani di Lampung Barat. Di antaranya adalah Ujang Beli dan Joko Purnomo. Dua petani di desa Sukamarga, kejabatan Suo, Lampung Barat ini sudah sekitar 3 tahun menanam porang. Selain dikenal kebal penyakit, porang mudah ditanam, bahkan bisa tumpang sari dengan tanaman lain. Di tingkat petani, harga porang Rp 5.000 hingga Rp 12.000 per kilogram. Harga tersebut selisih Rp 2.000 dengan harga di pabrik yang menerima buah porang. Biasanya sih harga tertinggi dia di bulan 8, bulan 9. Karena tingkat kadar air untuk porang ini dia sudah lebih rendah. Penyusutannya lebih kecil. Harga terendah untuk di pabrik itu Rp 6.000, Rp 7.000. Nah sekarang harga puncak ini dia di Rp 14.000. Karena dibanding dengan komoditas yang lain, untuk saat ini itu paling tinggi di porang. Selain perawatannya mudah, tentunya hasilnya juga cukup indah juga. Berapa memang sekarang harganya, Pak? Untuk saat ini harga umri perturunya Rp 12.000. Untuk luas lahan kita sendiri berapa? Kalau di tempat saya ini setengah hektare. Porang atau yang juga dikenal dengan nama iles-iles merupakan tanaman umbi-umbian dari spesies Amorpopalus moelleri. Buah tanaman ini berada di dalam tanah mirip dengan tanaman talas. Manfaat porang untuk bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, dan jeli. Pro Sandi melaporkan dari Lampung Barat. Kerang Hijau jadi salah satu komoditas utama warga desa Legundi kecamatan Ketapang, Lampung Selatan untuk menopang perekonomian mereka. Berkat ketekunannya, kini omset mereka mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Potensi alam yang melimpah dimanfaatkan sebagian warga dengan membuat usaha budidaya kerang hijau. Usaha ini menurut mereka tidak terlalu sulit dan tidak membutuhkan modal besar. Mereka membutuhkan ban bekas yang dibentuk sedemikian rupa dan dijadikan media tumbuh kerang hijau. Selain itu, bilah-bilah bambu dengan panjang sekitar 4 meter yang berfungsi sebagai tumpuan ban bekas kemudian ditanam di air laut. Setelah beberapa minggu, kerang hijau akan menempel di ban yang telah dipasang. Masa panen sekitar 6 bulan sekali, namun juga tergantung cuaca dan kondisi air laut. Saat panen, pembudidaya mampu menghasilkan hingga 24 juta rupiah dari sekitar seribu media tanam yang mereka pasang. Menyiriman macam-macam, Bang. Dari Padang, Medan, Pelembang, Jambi. Untuk saat ini yang sekarang mau kita kirim ini, Bang? Saat ini kita kirim ke Jambi, Bang. Ya, untuk harganya berapa, Bang? Untuk harga, bos kita ngambil di nelai petani itu. Ya, untuk saat ini belum ada, seperti pengepul gitu, Pak. Untuk setiap hari panen belum ada. Kita masih tunggu dari pos, gitu, dari pesanan. Kalau ini kan nggak bisa tertunda barang seperti ini, Pak. Karena bisa busuk. Ya, minimal harus terjual hari ini juga. Kendala usaha ini pada pemasaran. Hingga kini belum ada pengepul yang menampung hasil kerjanya. Mereka baru memanen jika ada pemesan dari luar daerah seperti Jambi, Palembang, Bengkulu, serta provinsi lain di Pulau Sumatera. Harga satu kilogram kerang hijau bercangkang 7 sampai 10 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan yang sudah dikupas, harganya 40 sampai 50 ribu rupiah per kilogram. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Ranat dan seluruh tim redaksi, kami tundur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!